Intro RSUD Kota Depok yang berlokasi di Kecamatan Sawangan kini resmi berganti nama menjadi RSUD Hidmat Sehat Afiat atau disingkat kisah. Pergantian nama tersebut sesuai arahan pemerintah pusat untuk membedakan RSUD baru yang dimiliki Depok di Kecamatan Tapos. Wali Kota Depok, Mohd Idris meresmikan langsung nama baru tersebut di Aula Gedung C, Lantai 4, Selasa 28 Februari 2023. Menurutnya, pemilihan nama RSUD Hidmat Sehat Afiat sesuai dengan jasa dan karya yang diberikan rumah sakit tersebut untuk masyarakat Kota Depok sejak pertama beroperasi tahun 2008. Kiai Idris menuturkan, selama hampir 15 tahun beroperasi, berbagai fasilitas pelayanan kesehatan sudah tersedia di RSUD Kisah, diantaranya 21 poliklinik rawat jalan, 184 tidur rawat inat, dan layanan penunjang lainnya yang mendukung transformasi kesehatan sesuai program Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Makanya untuk membedakan dua rumah sakit ini, arahan dari pusat juga demikian, harus dibedakan dan diberi nama khusus. Kalau kita kasih nama RSUD Sawangan, nanti orang Sawangan saja itu yang punya. Orang Bojong Sari tidak merasa punya, makanya orang Bojong Sari seringkali beroperasinya ke sebelah. Nah, untuk sana juga demikian, makanya kita cari, ini sudah sejak 2008, berjasa, berkarya untuk masyarakat warga Depok, makanya kita kasih nama khidmat. Ini khidmat ini, dia sudah berkhidmat, sudah berjasa dalam hal kesehatan dan sehat afian. Makanya kita namakan khidmat sehat afian. Terima kasih telah menonton!